Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari. Senin 7 Februari 2022. Firman kehidupan kita hari ini tertulis dalam kitab Masmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah hiduplah dengan menantikan tindakan dari Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, melihat dan menyaksikan kehidupan orang-orang jahat berhasil, tenang dan memiliki kenyamanan dalam hidupnya, pasti ada kejengkelan, marah dan iri dalam diri kita. Pertanyaan klasik yang selalu dipertanyakan juga kepada para pendetanya, Kenapa orang jahat seraya memiliki hidup enak, mujur dan kelihatannya tidak mempunyai masalah. Sementara saya yang rajin mengikut Tuhan, justru banyak sekali menghadapi pergumulan hidup. Pertanyaan seperti inilah yang sering membuat anak-anak Tuhan jatuh ke dalam pencobaan, bahkan menjadi memberontak kepada Tuhan. Firman kehidupan pagi hari ini sangat menginspirasi kita, bahkan pada ayat 1 dikatakan, Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kemudian pada ayat 8 juga dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sungut-sungut kemarahan bukan menyelesaikan masalah. Tetapi kebenaran firman Tuhan berkata, justru akan membawa kita kepada kejahatan. Kemudian kesaksian pemasmur pada ayat 2 dikatakan, Orang jahat dan orang curang akan lisut, artinya kisut atau layu, seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Selanjutnya pada ayat 9 juga dikatakan, orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Firman kehidupan pagi ini mau mengingatkan kita, supaya jangan sekali-kali menganggap Tuhan itu tidak adil. Lalu kita berontak kepadanya. Apa yang dinikmati oleh orang-orang jahat dan orang-orang curang itu sifatnya hanya sementara. Dan perbuatannya hanya akan mendatangkan jerat bagi mereka sendiri. Karena itu firman kehidupan pagi ini mengingatkan kita, agar jangan marah, tetapi berdiam diri dan nantikanlah tindakan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan pada ayat 9b, firmannya mengatakan, Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Artinya bahwa orang yang menantikan Tuhan itu senantiasa menyendengkan pengharapannya kepada Tuhan. Bukan pada dirinya sendiri. Berdiam diri dan menantikan Tuhan berarti kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Bukan marah dan bersungut-sungut karena menganggap Tuhan tidak adil. Dengan berseru dan menyerahkan hidup kepada Allah, akan mendapatkan pertolongan bagi kita. Dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Allah bekerja dalam persoalan kita. Jiwa dan raga harus kita serahkan kepada Tuhan. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktifitas, tetap semangat, dan kita masih harus mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini. Bahwa keadilan dan kebenaran Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tuhan ingatkan kami agar tidak iri kepada keberhasilan orang-orang jahat dan orang-orang yang berbuat curang. Biarlah kami berdiam diri menantikan tindakan baik Tuhan untuk kehidupan kami. Itu yang kami percayakan sepanjang hari ini dalam melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapak dan persekutuan dengan roh kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin. Terima kasih telah menonton.